Ini anak-anakku Arun, anak patung bumi, lahir ke-12, ke-2 hari, di rumah di Umbu. Jadi panggilannya Arun ya? Arun apa namanya belakangnya? Arang patung bumi. Baik, saudara kuman, sama-sama kita arahkan tangan, kita akan menunjukkan untuk memperganti kedua nasib kita ini, khususnya anaknya. Bapak dalam kerajaan surga, kami menunjukkan syukur pada pagi hari ini, dengan kesempatan dalam hadiratmu ya Tuhan. Kami bawa kehidupan kami, kami syukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Pagi ini kami mengakui, Tuhan sebagai Allah dan Tuhan yang berpuasa tersebut. Kau yang menentukan hari-hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada pun, semua kena murah, kena kebaikan. Dan Tuhan yang pelihara kami, dan hari ini boleh jadi, Tuhan. Kami ada sebuah kemana kami atas, semua kena campur, pengantikan. Bahwa pada pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur, Tuhan. Buat kehidupan yang Tuhan sudah karunyakan bagi kedua, terkasih. Terkasih karena Tuhan mempercayakan kepada mereka satu masa depan. Mempercayakan kepada Anon dan Dini, Tuhan masa depan yang akan mempengaruhi dunia ini. Kehidupan yang akan mengadakan hal-hal yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Tuhan semua boleh jadi karena campur tangan Tuhan. Dan kalau hari ini boleh ada karena tangan Tuhan sendiri yang menyertai dia. Tanganmu sendiri yang sudah mengizinkan dia untuk hadir tengah-tengah kehidupan kedua, kekasihku. Kami tengah kami semua yang berpengar. Bapak bersama-sama kami pohonkan berkaku atas kehidupan anak-anakmu, Tuhan. Kami percaya Engkau lah yang mempunyai, segala yang keluar dari dalam kandungan, Tuhan. Semua menjadi milikmu yang berkandungan, Tuhan. Tidak ada satupun dari kami bisa hidup-kandungan, bukan karena Engkau yang mencintai. Sebab itu kami semua serahkan anak-anak yang dalam tangan Bapak. Biarlah kehidupannya menjadi milik engkau, Tuhan. Biarlah apapun yang dia kerjakan, Bapak. Benar-benar selalu Engkau yang mengawas tanganku sendiri akan memimpin dan menggaitan akan membimbing kehidupan yang Tuhan. Sebab itu Bapak memuatkan berkatan Tuhan. Berkat dari keturunan orang-orang yang tebus, Bapak ada arah kehidupan anak-anakmu. Berkat Abraham, Ishak dan Nia. Orang-orang yang dilihat Allah. Orang-orang yang tebus, yang dipilih, dan diberkat oleh Tuhan. Dia yang mengalir ke kehidupan anak-anak ini, Bapak. Bila dari setiap hari dalam kehidupan, setiap detik dalam kehidupan, Tuhan sendiri akan memagari. Melindungi dia. Malaikan Tuhan, Tuhan, mengutus untuk menjaga anak-anak ini. Dan biarlah bertubuh besar dengan tubuh yang sayangkan, Tuhan. Yang bertambah-tambah di dalam pasitah rumia. Bertambah di dalam manusia dan di hadapan Allah, ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan yang memperkulihakan nama. Berlebih dari setiap hari. Biarlah anak-anak ini mengenalkan kau, setiap hari yang muncul. Biarlah anak-anak ini mengenalkan kau, bahwa Allah yang telah mencintakan dia. Allah yang telah punya rencana yang berhasil dan luar biasa. Mempercaya Tuhan, bahwa anak-anak keturunan orang kudus akan menjadi orang yang perkasa dan kenamaan. Dan membuat perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dia perlu dengan bakat dan talenta yang daripada anak-anak ini. Dan dia akan memperkati daya nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi kedua orang Tuhan yang berikan hikmat. Berikan kasih. Berikan Tuhan kesabaran. Berikan kemampuan. Berikan kecukupan. Sehingga anaknya yang menuntung dalam kepenuhan dan tidak kekurangan sopoh apapun. Juga just manimum penuh hati. Berikan kehidupan mereka penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Biar Tuhan campur tangan senantiasa dalam keluarga mereka. Tuhan, engkau hadir sebagai pribadi yang mempersatukan mereka di dalam kasih yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan keluarganya dalam tangan Tuhan. Berjala ya Bapak. Biar keselamatan yang daripada engkau nyatakan kenakitimu. Kami berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berdoa katakan. Amin. Selamat ya.